silahkan ibu silahkan ibu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh nama saya ibu kemisa dari majelis taklim raudhutul janah siduharjo jawa timur galau ma ada apa siduharjo saya mau bertanya bagaimana dosa seorang istri memberi uang kepada orang tua kita tanpa seizin suami apakah istrinya bekerja atau hanya pemberian suami pemberian suami saja saran saya lebih baik anda bicara kepada suami ngasih emak sekian ngasih adik sekian ngasih kakak sekian siapa tau suami anda mau nambahin itu yang paling baik terima kasih mama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh ipe suka ngasih uang ke orang tua ipe sering tapi uang dari suami penghasilan ipa penghasilan ipa alhamdulillah sekarang ipe udah bekerja ya terima kasih mama dede terima kasih amin berjakinya banyak amin sehat terus karena Allah ridho 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 suhtullahi suhtil waide ini ada istri beli apartemen atau beli rumah tapi atas nama keluarganya bukan atas nama dia atau nama suaminya dia takut khawatir begitu dia bercerai bercerai ditutup lah harta itu dari suaminya bagaimana istri pertanyaannya uang yang buat beli apartemen uang dari suami apa uang milik istri bisa jadi mungkin dari suami atau bisa milik istri itu salah kalau seandainya bercerai pun kalau dia sudah mulai curang bisa saja atas nama adeknya begitu cerai adeknya curang kat atas nama saya mbak bangka punya hak tuh dihukum dimanapun atas nama adeknya pasti milik adeknya makanya jangan suka nitip nama sekarang kan banyak orang yang nitip nama mobil mewah di tipi iya tinggal digang mobilnya Ferrari iya makanya pajaknya aja 120 jet masya Allah pajak per tahun per tahun mobil mewah gitu ya mah ada mobil berapa insya Allah mah masih motor doakan alhamdulillah selama ini mobil belum mewah yang penting kan makan minyak mewah iklan iya